Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah iwa kafa Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alalihi washabihi Ahli tukabal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tanah Inna kaan talalimul hakim Rabi suruh li sodri wa yasir li amri Wahlu kedatam ilisani yafqa Teman-teman kecomannya dimanapun anda Berada dari Sabang sampai Merauke khususnya para pecinta Kacar salam hitam putih Salam dada hitam dari saya Kita ketemu lagi bersama saya Bang Ginara Kali ini di channel Ginara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini saya mau coba Angka topik dari banyaknya pertanyaan Di teman-teman ya Di facebook maupun di youtube ya Bahkan saya juga menemukan Pertanyaan yang sama di tiktok ya Mengenai kacar katarak Mengenai kacar katarak Burung kacar katarak Kalau masalah faktor penyebab Apakah karena hongkong Sudah sering saya patahkan Berkali-kali Kacarku konsumsi hongkong Tidak ada masalah Semuanya aman Sehat walafiat Bahkan yang sampai rawatan Satu tahun setengah Hampir dua tahun Juga di tangan saya hongkongan Tidak ada masalah Putih langku hongkongan Enam tahun Tidak ada masalah Hongkong bukan penyebab burung katarak Tidak ada Yang menyebabkan burung katarak Itu bisa jadi satu keturunan Disoai loh rek Disoai keturunan Penjemuran yang terlalu over Over Maksudnya over itu Berlebihan Berlebihan Atau mungkin penjemuran yang Memantul Ditaruh di dekat tembok Tempel tembok Tembok Sulap Silau Nah bisa jadi Semuanya bisa jadi bro Atau mungkin Faktor Apa ya Habis dijemur Jemur kenceng Masuk rumah Langsung kerodong Nah bisa jadi Ya kan Semuanya bisa jadi Karena burung sendiri Kalau ditanya Gimana kamu Kok bisa katarak itu Awal mulanya Kenapa Kira-kira kenapa Gak jawab Menengai bro Menengai Ya kan Semuanya sebatas prediksi Cuma kalau diklaim Gak boleh Kerenopo ya itu tadi bro ya Kembali lagi Burung gak bisa bersaksi Membenarkan apa yang kita Asumsikan kepada dia Kan Lantas Banyak juga yang tanya Mengenai pengobatan Obatnya gimana Kalau sudah terlanjur Katarak Obatnya bagaimana Tak sambil ya Gini Berbicara obat Adakah obat Untuk menyembuhkan Katarak Saya rasa Gak ada Gak ada obatnya Kecuali operasi Karena apa bro Manusia saja Katarak operasi bro Ya operasi itu Jadi kalau Bicara obat Ya saya rasa Gak bisa Teman-teman Ya mungkin Meminimalisir Kataraknya Putih-putih Benketo cili Benkak pati ketok Kalau bahasa Indonesia Supaya tidak seberapa Terlihat putih-putihnya Dengan apa Full krodong Krodongan burungmu Misalkan Dua hari Full krodongan Sudah dibuka Ketika dibuka Pertama Kelihatan Putih-putihnya Kayak mengecil Nanti lama-lama Ketika diabel Agak lama Ya membesar lagi Membesar lagi Karena ya memang Ya memang Tadinya sudah besar Jadi buat teman-teman Misalkan cuma sebatas Ingin meminimalisir Gak seberapa Terlihat Dengan full krodong itu Saya sering kok ngalami Misalkan Contoh kayak kenari Biasanya saya juga pernah Itu anis merah Anis merah Kacer juga pernah Mure juga pernah Pernah punya katarak Supaya tidak Terkesan Mencolok Terlihat kataraknya Itu ya sebatas Di krodong Ya kan memang Kalau kita habis full krodong Habis full krodong Malamnya Pagi hari kita ablak Itu kan Kayaknya butuh-butuhnya Itu kayak kecil Itu bukan sembuh Bukan sembuh Itu tetap katarak Cuma nanti Kalau kita ablak Agak lama lagi Ya itu nanti Dia akan membesar lagi Kembali seperti semua Jadi begitu teman-teman Gak ada yang bisa Disembuhkan dari katarak Kecuali operasi Diangkat Gitu nya Bener Kalau masalah caranya Ngoperasi gimana-gimana Wah itu bukan kapasitas saya Karena saya bukan dokter Jadi Di luar kapasitas saya Cuman Saya mempunyai logika Yang siap mematahkan Andai kata Ada obat-obatan Yang bisa menyembuhkan katarak Tanpa operasi Saya akan patahkan Pastinya Karena gak masuk akal Gak masuk akal Harus diangkat Harus operasi Lantas Pencegan Pencegan Burung katarak Gimana caranya Yang ini bro Balik mana Atos orang ini Kita harus mengimani Bab itu Harus kita imani Bab ini Enek opo-opo Berarti atos Cuman kalau bicara Pencegan Itu begini Pencegan Daripada burung katarak Burung katarak Supaya burung Insya Allah Supaya burung itu Tidak katarak Antisipasi Pencegahannya Bagaimana Upaya-upaya Pencegahan Ya begini Contoh Penjemuran Jangan sampai Over-over Ya yang paling penting Penjemuran itu Kalau bisa Kalau bisa Itu jangan sampai Mepet tembok Maksudnya Mepet tembok Ditempelin Ditembok Memantul Secara langsung Silau Benar-benar silau Biasanya itu tembok Tembok yang warna putih Rawosik Kinclong Kuning-kuning Itu biasanya Siapa tahu Antisipasi Antisipasi teman-teman Karena gini Karena saya itu Pernah punya Kenari Kenari Tidak konsumsi UHA Tidak konsumsi UHA Kenari saya Juga belinya Tidak katarak Kenapa Di tangan saya Dapat 2 bulan Kalau tidak 3 bulan Katarak Kataraknya muncul Kecil Lama-lama Lama-lama Besar Karena apa Setelah tak amati Setelah Tak evaluasi lagi Saya Kalau Jemur Kenari Memang Kalau Jemur Kenari Memang Mepet Tembok Ya mungkin Itu salah Satu Faktor Kelalaian Saya Jadi Saya Memang Kalau Jemur Memang Mepet Tembok Kenari Waktu itu Kalau Jemur Itu Sejam Sejam Setengah Akhirnya Lama-lama Katarak Tidak konsumsi Hongkong Bro Dari mana Kenari Katarak Saya mau Tanya Sekarang Pernah Tidak Teman-teman Punya Kenari Katarak Saya Pernah Saya Pernah Punya Kenari Katarak Tidak Konsumsi Tidak Mengkonsumsi Ulat Hongkong Kenariku Katarak Karena apa Ya mungkin Dari analisa Saya Penjumuran Karena Kalau Bicara Penempatan Buru saya Masuk rumah Kenari Malam 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 Kerodong Kerodong Dan tempat Saya Tidak Yang Dekat Sama Lampu Dan Menurut Saya Kalau Lampu Menurut Saya Tidak Tidak Menurut Saya Tidak Tidak Terlalu Terlalu Ibarat Level Silau Itu Tidak Seberapa Ketika Kita Langsung Dari Matahari Langsung Menurut Saya Buat Teman-teman Silahkan Tulis Komentar Komentarnya Saja Barangkali Ada Pandangan Dari Teman-teman Yang Sekiranya Itu Pengalaman Teman-teman Yang Mungkin Bisa Memicu Burung Katarak Kalian Bisa Tulis Saja Di Kolom Komentar Kalau Masalah Makanan Asupan Saya Rasa Tidak Barangkali Teman-teman Ada Dokter Perawat Karena Saya Pernah Punya Teman Bahkan Dijelaskan Juga Sama Teman Saya Ada Dokter Ada Perawat Ada Asupan Dikaitkan Dengan Katarak Itu Jadi Tidak Ada Kaitannya Ini Yang Bilang Seperti Itu Memang Dokter Sendiri Perawat Itu Sendiri Bahkan Ada Temanku Yang Kerjanya Di Bagian Farmasi Beliau Mengatakan Bahwasannya Memang Katarak Tidak 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 Barangkali Teman-tidak Ada Yang Punya Pandangan Lain Kaitannya Dengan Katarak Pencegahan Katarak Kalau Saya Pencegahan Katarak Cuma Sebatas Itu Aje Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Disini Sifatnya Berbagi Bukan Menggurui Menggurui Tapi Hasilnya Tidak Pasti Bayar Sisan Semoga Mengedukasi Semoga Menjadikan Kita Semua Menjadi Manusia Yang Tidak Melampu Ibatas Salam Merawat Burung Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh